Lesti Kejora resmi akan tampil di acara ajang dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar malam ini, tepatnya 30 Agustus 2023. Hal itu sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh pihak stasiun televisi Indosiar, lewat akun resmi media sosial mereka. Disebutkan, Lesti Kejora akan berkolaborasi dengan 4 peserta di top keempat nanti. Baik dari perwakilan Indonesia, maupun dari Filipin. Kabar ini langsung disambut penuh antusias oleh segenap masyarakat tanah air, terutama dari kalangan para penikmat musik dangdut Indonesia. Sebelumnya, ajang pencarian menyanyi dangdut se-Asia ini semakin dekat dengan gelar juara yang diperebutkan oleh 4 peserta. Memasuki babak top 4 ini, Indonesia dan Filipina masing-masing memiliki 2 perwakilan. Indonesia diwakili oleh Melili dan Dr. Ikbal Lida, sementara Filipina diwakili oleh Kier King dan Lafli. Keempatnya berkompetisi pada malam konsert show dengan 2 tema. Pertama, yaitu Indonesia X Filipina. Dengan tema tersebut, keempat peserta terbagi menjadi 2 kelompok untuk berduet dan berkolaborasi di atas panggung. Bagi pasangan duet yang berhasil memukau komentator akan mendapatkan tambahan 5 poin. Sementara tema kedua yaitu, medley solo, yang mengharuskan para peserta menyanyi solo dengan konsep medley. Ada pun komentator yang bertugas pada malam konsert show adalah Siti Kade, Soimah, Selfie Amma, Nasar, Cher Angulia, dan Maya Rati. Penampilan pertama dibuka oleh pasangan duet Lafli dan Melili yang membawakan lagu legendaris dari Rita Sugiarto, Jera. Keduanya berhasil memukau ke enam komentator dengan enam standing ovation. Kemudian kolaborasi kedua hadir dari dokter, Ikhbal Lida dan Kier King yang membawakan lagu Nasar berjudul Putri Impian. Penampilan Ikhbal dan Kier sedikit kurang memuaskan dibandingkan pasangan sebelumnya, sehingga hanya mendapatkan lima standing ovation. Dengan demikian, pasangan duet Lafli dan Melili lah yang mendapatkan bonus lima poin. Setelah tampil secara duet, para peserta pun kembali ke panggung untuk membawakan lagu kedua. Peserta pertama yang tampil adalah perwakilan Indonesia, dokter, Ikhbal Lida yang membawakan lagu R.Y. Susan. Gerimis melanda hati. Kemudian peserta berikutnya yang tampil ada Kier King yang membawakan lagu Rita Sugiarto berjudul Semakin Sayang Semakin Kejam. Peserta ketiga yang tampil adalah pedangdut asal Filipina, Lafli yang membawakan lagu tersisi milik Rita Sugiarto. Terakhir, penampilan malam konsert show ditutup oleh Melili yang membawakan lagu Tak Pantas milik Selfie Yama. Setelah seluruh peserta tampil sebanyak dua kali di malam konsert show, hasil sementara pun diumumkan. Karena hasil sementara, skor yang diperoleh para peserta pada malam konsert show masih bisa berubah. Sebab, nantinya skor tersebut akan diakumulasikan di malam risal. Kali ini, Lafli dan Melili mendapatkan tambahan lima poin dari komentator. Demikian, posisi teratas ditempati oleh Lafli dengan skor 767. Kemudian disusul oleh Melili di posisi kedua dengan skor 775. Di posisi ketiga ada Kierking dengan perolehan skor 758. Sementara di posisi terbawah ada Dr. Ihbal Lida dengan skor 749. Dengan demikian, posisi Ihbal Lida tidak diuntungkan pada malam risal. Sebab, Ihbal harus berusaha keras mencuri hati para dewan juri agar bisa menyusul skor rival-rivalnya.